Baik, saat ini saya kira sangat menarik ya. Pertanyaan yang selalu ada di jurnal bereputasi, saya kira Pak Julfandita tahu, kita semua tahu, pertanyaan yang selalu itu adalah, kita harus bisa menyebutkan satu kata, paradigma penelitian apa yang digunakan? Satu kata. Kemudian model penelitian mana yang dipilih? Satu kata. Kata penelitian mana yang digunakan? Satu kata juga. Bahwa yang satu-satu kata itu kita kembangkan menjadi tiga halaman di full paper kita, atau di penelitian itu persoalan lain. Tapi ada yang mau kita kembangkan. Itu intinya. Ketika apa namanya di abstrak, selalu diminta itu. Kalaupun tidak diminta, mungkin harus kita sebutkan. Saya kira Pak Julfandi yang sudah mendalami sosio linguistiknya sangat menarik. Kalau saya, saya tahu saya harus menyebutkan nama Prof Bahrain, bukan karena dari usu, tapi saya kira disertasinya itu sosio linguistik dan juga dari Australia. hampir semua penelitian sosio linguistik itu menggunakan paradigma kuantitatif. Saya tidak tahu sekarang ini, kecuali begitu juga dialektologi. Saya agak pernah juga melakukan penelitian tentang dialektologi. Begitu buka dulu linguistik SWS3, saya itu termasuk yang dipaksa untuk mengajarkan itu, karena memang itu juga saya minati. Nah, itu separoh dia, apa namanya, kuantitatif. Tapi belakangan orang sudah mulai ke kualitatif. Nah, sekarang di penelitian sosio linguistik mutakhir ini, Pak Julfandi, Apakah masih tetap dia di kuantitatif seperti Dudu, penelitiannya, atau sudah beralih ke kualitatif? Itu dulu satu. Nah, ketika dia berada di kuantitatif, mungkin Pak Julfandi dari pendidikannya, jadi memang lebih banyak itu ke kuantitatif. Itu merugikan bagi kami yang dari FIB, yang berasal dari Fakultas Sastra. Karena FIB itu sebenarnya, paradigma utama penelitiannya itu adalah kualitatif. Itulah yang membedakan kita dengan yang dari FKIP. Dari FKIP itu bisa seringkali ke kuantitatif. Sekarang, maksud saya adalah, apakah ada pergeseran dalam penelitian apa namanya, sosio linguistik. Kalau antropo linguistik, itu jelas sangat kualitatif. Karena dia, itu sebenarnya, awalnya itu kan dari sosiologi dengan antropologi. Sosiologi di mana-mana pun dia lebih pada kuantitatif. Kemudian, antropologi di kualitatif. Saya ingin katakan bahwa paradigma, di sosiologi yang, katakanlah penelitian sosiologi yang mutahir ini, apa ada pergeseran ke apa namanya, kuantitatif. Kalaupun tidak, mungkin perlu juga kami yang dari Fakultas Ilmu Budaya ini, yang sebenarnya rohnya pada kualitatif, itu bisa juga melihat itu. Apa namanya, peluang-peluang itu. Tapi kalau dia ke kualitatif, sebenarnya bagaimana sekarang, apa namanya, model yang digunakan untuk yang mutahir ini. Kalau itu, tentu model kualitatif, itu ada nama. Semua mahasiswa saya kira tahu ini, ini apa yang dikatakan kresuel itu, ada model yang disebut dengan case study, ada etnografi, ada interaktif, ada naratif, ada fenomenologi, ada grounded theory. Saya kira, hanya yang enam ini model kualitatif. saya ingin katakan tadi, apakah memang ada pergeseran sekarang ini, sama dengan pergeseran kajian sosiologi, sudah mulai masukkan tropologi, ke kualitatif, apakah di sosiolinguistik juga sudah seperti itu. Kalau itu, saya kira sangat menarik untuk mahasiswa di FIB. karena memang itu yang membuatnya kurang subur sosiolinguistik di Fakultas Ilmu Budaya, karena selalu dia melakukan paradigma konditatif. Saya kira itu yang mungkin sangat menarik ke depan ini, tapi bagaimanapun model penelitian ini memang sangat perlu untuk kita ajarakan pada para mahasiswa di S2, S3, atau bahkan juga di S1. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Pak Dulfandi, tapi anyhow itu sangat menarik apa yang Bapak sampaikan. Itu apa namanya, juga seperti di sini, selalu kami dibuat mata kuliahnya antropolinguistik dan sosiolinguistik. Jadi satu mata kuliah itu Pak. Saya selalu mengatakan bahwa bagaimana antropologi dan sosiologi itu berada di dua kaki selama ini, ternyata akhirnya kakinya sekarang sudah mulai satu, sudah menyatu dia sosiologi ke antropologi. Makanya jurusannya pun sudah menjadi ansos, antropologi sosial gitu. Seperti di Unimed itu. Kalau itu dulu sosiologi, antropologi gitu. Sama dengan di penerimaan S1 sekarang, sudah antropologi sosial jadinya. Padahal dulu tidak seperti itu. antropologi lebih kepada budaya, sedangkan apa namanya, sosiologi ya ke sosiologi gitu. Saya kira itu Pak Julfandi, terima kasih atas apa namanya kuliahnya. Saya ikuti tadi, tapi saya dalam keadaan galau juga, karena tak bisa suara dan juga tidak ada ikon apa itu, ikon video. Rupanya persoalannya di host mungkin itu. Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rope.